Intro Menjadi wakil rakyat tentu merupakan pekerjaan yang sangat mulia untuk mewujudkan, mendengar, serta merealisasikan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat. Dimensi ruang kita. Episode kali ini akan mengikuti kegiatan dari Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang, Banten. Tuh Bagus Udi Yudih, langsung dari rumah beliau. Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang, Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Baudi gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, sepertinya ibu semuanya juga dalam kondisi yang sehat. Alhamdulillah, sehat-sehat semua, berkat doang semuanya. Kita hari ini masih dalam suasana weekend Pak, ini untuk agenda hari ini, baik, terima kasih. Untuk agenda weekend hari ini kira-kira apa nih Pak? Saya di agenda weekend hari ini, tadi pagi pun sudah punya kegiatan, kumpul-kumpul dengan warga, mendengarkan peluang-peluang warga, mendengarkan aspirasi warga. Dan dari jam saat ini, saya juga mau turun ke lapangan, memonitor beberapa kegiatan. Kebetulan ini ada juga hak dan kewajiban DPRD, yaitu tutup foksi DPRD, yaitu salah satunya controlling ya. Controlling, kita akan melakukan controlling atau monitoring kegiatan pembangunan tembok penahanan tanah di Desa Surakarta, Kecamatan Pegelaraan. Dan setelah itu agenda selanjutnya, saya juga masih ditunggu nih warga masyarakat nih, warga muda. Ini weekend Pak Ketua, tapi agendanya cukup padat. Ini gimana ya kira-kira? Ya karena itu merupakan sebuah konsekuensi selaku wakil rakyat ya. Karena kita sudah disumpah kan, sudah disumpah ya untuk mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan segalanya. Di atas kepentingan golongan, di atas kepentingan keluarga, di atas kepentingan pribadi. Oke Pak Udi, untuk rencana kegiatan hari ini gimana aja Pak? Rencana kegiatan hari ini, saya satu melakukan tutup foksi DPRD, yaitu salah satunya melakukan controlling ya. Fungsi control itu tetap harus dilaksanakan dan wajib. Karena apa yang dianggarkan oleh pemerintah itu adalah merupakan uang rakyat ya. Dan kami sebagai wakil rakyat wajib untuk mengontrol kegiatan-kegiatan dari program kerja pemerintah. Nah setelah itu kita juga diundang oleh masyarakat untuk meresmikan lapangan buru tangkis di Desa Surakarta, Kecamatan Pegelaran. Nanti kita sambil jalan ke sana ya, di dekat Tepetek pun ada pembangunan betonisasi jalan akses menuju Desa Surakarta yang saya dorong melalui pokok-pokok pikiran DPRD, yaitu dari anggaran Pokir TB Udi Juhdi. Oke, rasanya ini cukup padat, langsung saja kita ke sana. Iya, karena kita lebih mengedepankan kepentingan rakyat daripada kepentingan keluarga, pribadi, dan kepentingan golongan. Oke, luar biasa sekali. Langsung kita ke sana. Boleh, Pak? Siap, siap. Ayo. Oke, mari kita ke sana. Kita langsung jalan ya. Siap. Mari, Pak. Iya, saya pamitkan dulu yang doangkan ya. Istriku yang setia. Yang selalu mendoangkan ya. Luar biasa. Iya, ini anakku nih. Tungg solehah, ya. Ya, mohon doanya ya. Saya pamit dulu. Mohon inginaskan untuk menjalankan amanah rakyat, ya. Maribu, Assalamualaikum. Mari, Pak. Ya, Assalamualaikum. Bapak, sebagai seorang ketua di PRD, Kabupaten Pandeglang ini cukup sibuk aktivitasnya. Bagaimana Bapak menjalankan aktivitas Bapak sehari-hari? Ya, luar biasa sibuk. Tapi ini kan sudah merupakan sebuah konsekuensi ya. Atas jabatan yang saya mbaan ya. Atas amanah rakyat yang dipercayakan ke saya. Dan tentunya saya bisa membagi waktu itu lebih mengutamakan kepentingan umum, Lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi dan golongan. Juga daripada kepentingan keluarga juga ya. Ini kan artinya Bapak harus dalam tanda kutip mengorbankan waktu bersama keluarga. Nah, ini bagaimana Pak akhirnya bisa mengorbankan? Apakah waktu bersama keluarganya akhirnya dikurangi atau seperti apa Pak? Sangat terkurangi sekali. Namun dari pihak keluarga sendiri, Ya, karena sudah diberikan pemahaman dan edukasi, Tentu mereka sangat memahami akan hal ini ya. Karena kata hadis Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa berbuat bagi manusia yang lainnya. Bermanfaat. Bermanfaat. Manusia yang bermanfaat. Nah, kayak sepertinya jalan yang kita injek ini nih. Nah, ini kan memberikan sebuah manfaat bagi masyarakat pada umumnya ya. Nah, ini sudah di beton dan terlihat di samping kiri dan samping kanan ya. Betul. Hamparan lahan pertanian yang begitu luas ya. Nah, ini potensi yang luar biasa untuk dikembangkan oleh warga masyarakat Sebagai mayoritas profesi petani di sini. Dan kita harus memberikan dukungan juga kan. Bapak harus memberikan dukungan. Betul. Iya. Bapak menyuarakan, mengaspirasikan itu. Dan tentunya mengorbankan waktu bersama keluarga seperti itu. Tapi ada hasilnya untuk manfaat masyarakat seperti itu Pak Ketua Ayam. Semoga ini terkenang sepanjang masa kan. Itu harapan kita bersama. Nah, Pak Ketua kita saat ini mau menuju kemana ini Pak? Ini melakukan fungsi kontrol DPRD. Oke, itu fungsi kontrol kita monitoring pekerjaan TPT ini di depan nih. Oke, pekerjaan TPT yang ada di depan. Tempok penahan tanah ini di depan ini. Bermanfaat untuk masyarakat. Baik. Karena aliran-aliran curah hujan yang tinggi gitu kan, Bisa tersalurkan melalui drainase dan TPT yang sudah terfasilitasi oleh pemerintah. Oke, luar biasa. Baik, pemirsa seperti apa aktivitas atau kegiatan dari Pak Udi Yudih? Ikuti saya terus. Karena ini adanya Pak Udi Yudih. Kegiatan-kegiatan setiap ada pemuda mau apa-mau apa itu, Ya, dia terlah sana. Jadi, bangga lah kepada Pak Udi Yudih itu. Sampai sekarang, dari tahun berapa, Desa Sulakarta belum ada yang main bulu tangis itu. Jadi, anak saya juga terharu gitu ya. Mau beliin raket, mau beliin apa gitu ya. Pak, setiap hari beli kok. Wah, mau pusing. Daripada jajan, kata anak saya, Benih kan beli kok katanya. Buat main Pak. Segalanya ada Pak Udi Yudih, Alhamdulillah. Sekarang, ya bisa main anak-anak di sini ya. Pemuda, murah kali ya. Pemuda sekolah, TPM, sebuah. Bisa main bulu tangis di sini. Karena ada Pak Yudih itu. Assalamualaikum. Eh, sehat, sehat Pak Hadus. Alhamdulillah. Sehat Pak Hadus. Sehat Pak Hadus. Sehat, pelurah. Alhamdulillah. Sehat Pak Hadus. Amar saat, sehat. Bawah, Tana. Tana. Eh, buat apa ini? Buat pakan kerbau ya? Iya. Waduh. Kanon, kanon nih ya. Ini berkah ya. Jadi kita lagi ada di mana? Di kampung Walang, desa Surakarta, kecematan Pagelaran. Desa Surakarta. Iya. Nah, apa yang nanti kita akan kontrol, Pak, di sini? Apa yang akan kita lihat, Pak, di sini? Saya melakukan fungsi kontrol DPRD, yaitu monitoring kegiatan pembangunan TPT dan Drainase di desa Surakarta yang kita injak pada saat ini. Oke. Karena ini fungsinya nanti, ini buat melancarkan saluran air, terutama dari curah hujan ya, supaya menghindari rongsor ya, dan menghindari kerusakan di badan jalan yang kita lihat bersama ini. Yang kita bangunin, Pak ya. Sama-sama, Pak ya. Oke, Pak. Kalau boleh diceritakan juga, ini nantinya seperti apa, Pak, untuk pembangunan TPT ini? Ini pembangunan TPT, barusan terselesaikan di anggaran perubahan ya, dengan nilai 55 juta, karena mengingat keterbatasan waktu ya, kalau anggaran perubahan, yang penting bisa tertangani saja dulu. Dan ini bisa kita lihat bersama, ini hasil pekerjaan dari kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaannya. Saya juga kemarin saat pelaksanaan juga ke sini dan terdokumentasikan bahwa lebar sudah saya ukur juga, ini ya. Ini 30 meter, Mas, 30 cm ini. Ini dari sini 30 cm, Pak? Iya, iya, betul. Oke. Dan kedalaman yang terpendam itu di bawah 30 cm juga. Oke, kedalamannya sudah cukup sesuai? Ini sudah sesuai dengan yang diharapkan bersama, Pak ya? Sesuai ya, dan kalau ketinggian, kreatif ya, yang jelas yang dikejar itu polume yang terpasang oleh kontraktor. Oke, baik. Pemirsa Dimensi Ruang Kita, sudah kita lihat pembangunan TPT ini sudah sesuai dengan harapan dan kita tentu berharap nantinya pembangunan ini dapat bermanfaat untuk masyarakat. Semenjak menjabat jadi Ketua DPRD, beliau sangat sibuk, tetapi beliau selalu menyempatkan waktunya untuk masyarakat, terutama untuk keluarga. Pesannya untuk Bapak, supaya lebih bisa meluangkan waktunya untuk keluarga di hari liburnya, kepada masyarakat semoga bisa menjalankan amanahnya dengan sebaik mungkin. Pemirsa, kita sudah berada di tempat selanjutnya, di mana saat ini kita berada di lapangan bulu tangkis, tempatnya di kampung Kubang, yang ada di desa Surakarta. Nah, Pak betul ya, kita akan meresmikan hari ini Pak, kita akan meresmikan lapangan bulu tangkis, warga sudah ada di sini seperti biasa dan saya lihat-lihat Bapak juga sudah siap nih, Bapak suka olahraga seperti ini. Sekaligus melaksanakan tugas ya untuk pemudir harapan dan keinginan masyarakat, juga saya sangat komis sekali dengan olahraga. Bapak suka olahraga, suka bulu tangkis jangan-jangan Pak. Oke, baik kalau kita lihat ya Pak, ini adalah salah satu cara Bapak untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, seperti itu? Betul ya. Gimana Pak, boleh ceritakan Pak? Karena kita harus interaksi dari berbagai media ya, media olahraga gitu kan, terus dari kumpul-kumpul saat melakukan reses DPRD. Dan disitulah nanti ada interaksi dan masyarakat bisa menyampaikan pelukesannya, bisa menyampaikan aspirasi terhadap kami selaku wakil rakyat. Dan mereka berharap selain tadi ada TPT, lapangan bulu tangkis ini adalah yang diharapkan oleh masyarakat untuk segera dibangun di wilayah desa Surakarta ini Pak ya. Betul, betul mas. Baik, oke silahkan Pak Udy untuk melanjutkan peresmiannya, kita akan mengikuti aktivitas Bapak sehari ini. Mari Bapak. Assalamualaikum, sehat semuanya, sehat ya. Silahkan Pak. Yuk, yuk mas. Wow, luar biasa ini warganya. Assalamualaikum, sehat olahraga. Assalamualaikum. Pemuda-pemuda gimana, sehat? Salam olahraga. Salam olahraga. Para bapak, para ibu, para hadir sekalian, Pada hari ini, dengan resmi lapangan bulu tangkis PB Tunas Unggul Jaya di Kampung Kubang, Desa Surakarta, Kenematan Pagelaran, dengan resmi saya buka. Semoga lapangan bulu tangkis ini bisa bermanfaat dan bisa melahirkan atlet-atlet bulu tangkis Desa Surakarta untuk menjadi juara di event-event. Bisa jadi menjadi event nasional semangat Kampung Kubang, Desa Surakarta. Salam olahraga. Salam. Saya nyambutkan sedikit sebagai perwakilan dari Panitia Pemuda Kampung Kubangkis. Mengucapkan terima kasih kehadiran Bapak Ketua Dewan Kompensi Kebupaten Panegang. Mengucapkan terima kasih. Baik, ini luar biasa sekali ya Pak, kalau kita melihat kedekatan antara Bapak dengan warga seperti itu Pak. Ya, Alhamdulillah. Omong-omong Bapak suka olahraga juga ya tadi? Ya, sangat suka sekali. Dan sekarang sudah berkeringat juga sekarang. Tadi kalau boleh cerita juga, baru saja meresmikan PB Tunas Unggul Jaya TUJ. TUJ. Seperti itu, harapannya apa sih Pak? Harapannya semoga dengan terbangunnya fasilitas olahraga, alhamdulillah kesini, bisa memotivasi, minat para generasi-generasi muda untuk terus berolahraga. Agar sehat jiwanya, sehat jiwanya lancar dalam beraktifitasnya dan bisa melahirkan atlet-atlet yang bisa mengikuti event-event di negeri tercinta ini. Bahkan bisa menjadi atlet internasional. Amin, itu harapan kita bersama. Boleh tepuk tangan, Bapak-Bapak? Sebelumnya, kita juga telah memfasilitasi pembangunan infrastruktur, agar semuanya asli-asli masyarakat bisa terakomodir. Baik. Pak Udi, kalau boleh cerita ini, Bapak luar biasa sekali Pak. Sibuk Bapak sekolah olahraga, Bapak seorang ketua di PRD Kabupaten Pandeglang, seperti itu. Bagaimana Bapak menjaga stamina, Bapak? Saya tentunya, ya. Ini dengan bermodalkan kerja yang ikhlas saja. Kerja ikhlas, Pak? Sehingga bisa menghilangkan rasa lelah dan capek ya. Oke. Ini bisa dilihat ya, masyarakat ya, Pemirsa TVRI, dimanapun ada berada yang ingin lebih sehat, harus kerja ikhlas. Ya. Seperti itu, Pak Udi. Kerja ikhlas, karena ada keterpaksaan. Ikhlas mengambilkan diri, melaksanakan tugas demi terciptanya kesejahteraan warga masyarakat. Baik. Pak Udi, kita setelah ini mau lanjut kemana, Pak? Kita, kebetulan mohon maaf pada semuanya, saya tidak bisa berlama-lama juga di sini, karena kita masih ada kegiatan lain, yaitu menjengmuk konstituen atau warga yang sedang dalam kondisi sakit ya. Oke. Dan mohon doa dari semuanya, semoga yang akan saya jengmuk pada hari ini, semoga cepat disembuhkan dari penyakit yang dideritanya. Amin. Semangat terus untuk warga Surakarta ya. Kalulah, semangat ya. Baik, terima kasih. Pak Udi, kita siap lanjut ke tempat selanjutnya dan pemirsa dimensi ruang kita, TVRI, dimanapun ada berada. Tetap bersama kami, kami kembali sesaat lagi. Berdekatan Pak Bapak Tuh Bagus Udi Jodi, Alhamdulillah karena beliau adalah putra desa Surakarta, menjadi ketua DVRI Kabupaten Paneglang. Beliau selalu mengayomi, selalu siap tanggap ataupun kekeluhan dari maharga masyarakatnya Satu Surakarta, secara person ataupun secara kelompok ataupun komunitas dari lingkungan masyarakat, apapun itu kekeluhannya selalu ditanggapi oleh beliau. Alhamdulillah, apapun kegiatannya dari baik keagamaan maupun kepemudaan kemasyarakatan, beliau selalu siap tanggap, siap membantu apapun kegiatan tersebut, beliau selalu ada, selalu siap tampil di warga masyarakat desa Surakarta. Bapak Tuh Bagus Udi Jodi, Alhamdulillah Mari Pak. Siap Mas Wira. Oke. Ini kira-kira bagaimana Pak? Bapak. Memantau kondisi warga Bapak di kamupaten Paneglang? Ini ada beberapa laporan dari warga masyarakat bahwa ada warga masyarakat tidak bisa yang sedang dalam kondisi sakit ya. Oke. Dan mereka minimal kita selain menengok bisa memberikan motivasi dan memberikan arahan juga ya, agar mereka segera untuk termotivasi bisa lebih, bisa sembuh lagi seperti sediakanlah ya. Itu. Assalamualaikum. 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 Dapak. Dapak. Bapak. Saudara itu sakit ya? Ibu. Ya. Iya. Puntan-puntan mohon ya. Oke Pak. Ini saat ini kita adik di rumah warga. Iya. Apa yang akan kita lakukan disini? Nah disini kita selain mendoakan agar bagaimana caranya yang sakit bisa segera sembuh, juga kita menengok ya, memotivasi dan nanti kita juga berbincang-bincang ya. Sudah dibawa ke mana saja, langkah-langkah yang dilakukan, ke klinik kah, atau memang ke fasilitas-fasilitas kesehatan yang lain. Assalamualaikum, sehat-sehat. Kunaan-kunaan jena, iyo, info naas setuk ringan. Iyumasi balai lol. Semua dintan? Semua dintan ya? Hapun tan, iyo. Udah sentiasa, iyo, nampaknya sangat mengakainan ya. Saya mohon maaf, baru bisa menengok, berkesempatan menengok pada hari ini, berkesempatan menjenguk ya, Bapak Ishak pada hari ini. Oh, ini nih, sudah berobat ke mana saja ini? Ke bangkuran, Pak. Karena, iyo, karena, gimana? Gimana? Karena, iyo, puskesma. Puskesma? Oh, patrik, paman tri. Oh, saya, misalkan, kelup. Tetena mana, tetena? Terus, nanti, keluhan, nanti, apa saja keluhannya? Bicara. Bicara ini ya. Darah, berapa darah? Kalau darah, per tahun per tahun, per tahun 18. 18, 180, sekarang? Sekarang, kemarin 12, tapi diperiksa di 14. 14, alhamdulillah, sudah mendekati normal ya, karena 130. Per berapa, per 70? Per 80? Per 90. Per 90. Langsung, sabar ya. Sabar atas ujian dan cobaan ini, ya. Cenageh katanya bahwa ketika kita dikasih ujian cobaan sakit Itu dosa kita akan terkurang Dikurangi dosa kita ketika kita bisa menerima dengan lapang rendah Menerima dengan ikhlas ya Semoga ada hikmah di balik semua ujian dan cobaan Hikmah di balik musibah Tetap optimis ya Panak ya Cenageh Semua penyakit itu pasti ada obatnya Yang penting, semangat dulu, semangat untuk sembuh aja Diobatin tidak punya rasa optimis Rasanya jauh untuk bisa sembuh lebih baik ya Tapi ketika kita beritiar, berobat Optimis bahwa kita akan sembuh Itu yang akan mempercepat kesembuhan Nah Udi karena masih banyak acara nih ya Tidak berlama-lama di sini Oh ya tenang dong Tinggal balai lolnya Iya kan gue ini ya Kan gue lalandong Bilih kemana bayi ya Langan-langan pikirnya Yang penting, silaturahmi terjalin lah Walaupun gue dijarak air di tempatnya Hampur jarang ngelong warganya Tadi kita sudah melihat secara langsung Pak, warga Bapak yang menyampaikan keluh kesahnya seperti itu, ceritanya bahwa yang bersangkutan sakit mungkin seperti itu. Sambil kita mungkin berjalan ke depan Pak, kira-kira apa Pak yang Bapak lakukan untuk mengaktualisasikan apa yang menjadi harapan warga? Karena tentu harapan warga banyak seperti itu. Saya dalam menyerap aspirasi dan tentunya mengaktualisasikan aspirasi yang disampaikan oleh warga, seperti halnya tadi ada warga yang sakit, tadi kita sudah berbincang banyak juga ya. Oke Pak Udi, apa agenda Bapak selanjutnya? Kita kebetulan ada agenda juga, karena kemarin saya tidak sempat menjenguk warga yang sakit dan sudah meninggal ya. Saya merasa berkewajiban ya untuk segera takjiah ke warga Desa Bawakan Kesik, Kecamatan Patia Mas. Oh biasa sekali. Dan saya akan melanjutkan perjalanan itu ke sana. Baik, artinya kita akan mengunjungi warga Bapak yang bertakjiah seperti itu? Bertakjiah, iya. Nah, yang jelas tidak ada yang kita kesali, ya. Dihalaskan agar hal-hal pun tenang juga di alam kumul, tenang di alam badan. Amin. 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 Semoga pemerintah bisa menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di Lumbung Pangan Nasional. Menjadi wakil rakyat, anggota, ataupun ketua DPRD, Kabupaten Pandeglang seperti Pak Hudi Yudi. Ini merupakan sebuah pekerjaan mulia, pekerjaan yang tidak mudah. Aktualisasi waktu, percurahan tenaga dan energi, dan tentunya dedikasi yang cukup tinggi untuk mewujudkan, merealisasikan apa yang menjadi harapan masyarakat, tentu dinantikan oleh seluruh masyarakat dunia, Indonesia, bahkan Kabupaten Pandeglang. Demikian episode Dimensi Ruang Kita untuk cerita tentang wakil rakyat menyerap aspirasi rakyat. Saksikan program Dimensi Ruang Kita berikutnya di TVRI. Sampai jumpa. Sehat selalu, saya Birananta. Semoga Indonesia menjadi Lumbung Pangan Nasional. Semoga Indonesia menjadi suasembada pangan dunia. Semoga menjadi suasembada pangan dunia. Terima kasih Pak Hudi. Sehat selalu. Sampai jumpa pemirsa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Hudi. Sampai jumpa.